Intro Setelah olahraga, kalau sebelum olahraga perutnya kan biasanya enak Sebelum olahraga, biar energinya terkumpul aja Setelah olahraga, karena pada waktu olahraga mengeluarkan kalori, tenaga, segala macemnya Yang nantinya kemudian dibakar oleh tubuh Hmm, sesudah. Soalnya kalau makan sebelum olahraga tuh perlu jadi sakit Hmm, kalau saya sih sebelum olahraga, jadi makan dulu Sarapan sebelum olahraga, karena itu kebiasaan aku Setelah olahraga, karena alasannya ketika kita olahraga, metabolisme kita sedang meningkatnya Intro Mana anggapan yang benar, makan sebelum berolahraga ataukah setelah olahraga? Semuanya tergantung pada kebiasaan kita masing-masing sih Namun ada yang mengalami kram, jika dia makan sebelum berolahraga, makanya dia melakukannya setelah berolahraga Nah, sebenarnya kalau bicara soal kesehatan, semuanya yang terbaik ya Pada prinsipnya, olahraga bertujuan untuk membakar kalori dalam tubuh Sementara itu, kita membutuhkan energi untuk bisa melakukan olahraga dengan maksimal Jadi apabila Anda olahraga dengan kondisi perut kosong, tubuh akan kekurangan energi yang membuat pembakaran kalori pun tidak maksimal Jarak waktu makan dengan olahraga juga harus dipertimbangkan Karena tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dan memprosesnya menjadi energi Oleh karena itu, disarankan mengkonsumsi makanan yang rendah lemak serta kalori Sekitar 3 hingga 4 jam sebelum olahraga Seperti roti gandum dengan telur Atau sereal dengan susu Namun jika tidak terbiasa mengkonsumsi makanan berat sebelum olahraga di pagi hari Anda dapat mengkonsumsi buah dengan yogurt rendah lemak Jus buah atau sereal 1 hingga 2 jam sebelum olahraga Jangan lupa juga untuk minum air putih sebelum berolahraga Karena keringat yang dikeluarkan selama olahraga dapat memicu dehidrasi yang bisa mengakibatkan kram, sakit kepala, serta kelelahan Setelah Anda berolahraga, usahakan untuk makan 15-30 menit setelahnya Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh The Colorado State University Extension yang menyebutkan bahwa Makanan yang baik dikonsumsi setelah Anda berolahraga adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein dan juga rendah lemak Ada satu fakta menarik tentang hubungan antara makanan dan olahraga bagi wanita Menurut Michelle Olson, PhD, Profesor Jurusan Ilmu Olahraga di Auburn University Wanita lebih sering terdorong untuk makan banyak usai berolahraga Olahraga merupakan sebuah pencapaian bagi wanita Dan seringkali kita memberikan reward pada diri sendiri untuk hal tersebut Ia memberikan perbandingan demikian Bila kita berlari 45 menit mampu membakar 474 kalori Dan sebagian hadiah pencapaian tersebut kita mengkonsumsi satu batang coklat Yang mengandung kurang lebih 1200 kalori Maka perjuangan selama 40 menit itu akan sia-sia hanya dalam 10 menit saja Sebenarnya ada cara sederhana yang bisa Anda lakukan untuk menekan nafsu makan Sebelum dan sesudah Anda berolahraga adalah minum air putih Selain itu Anda juga bisa makan buah-buahan seperti pisang, apel, ataupun fir Menurut Heidi Skolnick dalam bukunya yang berjudul Nutrient Timing for Peak Performance Mendengarkan musik sambil minum air putih ternyata bisa menekan keinginan Anda untuk makan Wow, saya setuju dengan hal ini Nah ini ternyata cara yang mudah untuk menekan keinginan kita makan makanan yang manis yang megemukkan Nah, bicara soal kegemukkan ada nih kebiasaan yang bisa bikin orang gemuk Ada tidur, bermalas-malasan, melonggarkan ikat pinggang, makan buah hingga mandi Kebiasaan yang bikin gemuk pertama tidur Setelah berolahraga tubuh akan terasa lapar dan lelah Maka hal pertama yang terpikirkan memang makan Kemudian Anda bisa menjadi ngantuk Hal ini menjadi pemicu lain penambahan berat badan Ketika perut sudah kenyang, maka mata perlahan-lahan terasa berat Memutuskan untuk tidur setelah makan bukanlah hal yang tepat Karena dapat memperlambat proses pencernaan yang menyebabkan kembung Inilah yang bisa menjadi salah satu faktor penyebab berat badan meningkat Anda perlu menunggu minimal 2 jam setelah makan agar proses pencernaan bisa kembali normal Bermalas-malasan Bila setelah makan kita terbiasa duduk bermalas-malasan, jangan kaget jika terjadi penambahan berat badan yang signifikan Untuk meningkatkan metabolisme tubuh setelah makan, Anda perlu berjalan-jalan santai selama 15 hingga 20 menit Apakah Anda termasuk orang yang terbiasa menggunakan ikat pinggang? Seringkali setelah makan kita mengendorkan kaitan ikat pinggang agar tidak terasa sesak Ternyata, hal tersebut bisa menyebabkan otot perut mengendur, perut akan menjadi besar dan menonjol keluar Sebaiknya, kebiasaan tersebut dihindari setelah makan agar badan tidak mudah gendut Kebiasaan makan buah setelah makan juga kerap dilakukan banyak orang Faktanya, mengkonsumsi langsung buah setelah makan dapat membuat perut kesulitan mencerna buah tersebut Buah akan terurai dalam perut dan membuat pencernaan melambat Sebaiknya, makanlah buah 1 jam setelah makan Hal ini juga merupakan kebiasaan baik untuk menghindari kenaikan berat badan yang berlebih Mandi setelah Anda makan malam ternyata bisa memperlambat proses pencernaan dan juga metabolisme tubuh Mandi ternyata bisa memperlambat aliran darah ke perut dan juga menurunkan suhu badan Anda Jadi yang bisa Anda lakukan adalah mandi beberapa jam setelah Anda makan atau justru mandi sebelum Anda makan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!